Intro Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Patijaya menolak rencana kenaikan BBM di tengah kondisi ekonomi yang mulai bangkit. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Bambang Patijaya mengatakan, rencana tersebut justru akan kembali melemahkan ekonomi masyarakat di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang perlahan mulai bangkit, sehingga menjadi beban masyarakat di seluruh sektor ekonomi dan dapat memicu inflasi secara menyeluruh. Saya secara pribadi pun menyatakan tidak setuju dengan situasi ini, karena kenapa? Ini sungguh sesuatu yang tidak populer dan kemudian dengan situasi ekonomi yang sedang akan kembali pulih, jika kita menaikkan harga BBM yang subsidi seperti Pertalite dan kemudian Solar, tentu ini akan menyebabkan beban masyarakat menjadi tinggi dan akan memicu inflasi secara keseluruhan. Lebih lanjut, Bambang Patijaya berharap pemerintah mengkaji ulang rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Pasalnya, harga minyak dunia yang anjlok akibat resesi ekonomi global seharusnya menjadi alasan pemerintah untuk membatalkan rencana tersebut. Termasuklah juga Bank Sentral Amerika, ini menyebabkan anjlok harga daripada minyak dunia. Nah, ya ini menurut saya merupakan satu kabar yang cukup melegakan. Nah, kita berharap dengan situasi ini bisa dikaji kembali bagaimana kebijakan untuk harga BBM ini, untuk yang bersubsidi apakah mau dinaikkan atau diturunkan. Dan kami berharap bahwa ini tidak jadi untuk dinaikkan.